Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para sahabat Saat ini kita lagi duduk-duduk santai Di depan masjid Al-Muhtariah Menunggu waktu azan maghrib Saat ini kita ada undangan bukber Dari para alumni Al-Muhtariah Sekarang kebutuhan disini ada Pak Umar Kita sambil ngobrol-ngobrol santai sore Pak Umar Sebelum acara bukber ini Kiranya Pak Umar Sekapur sirih Tau siah Ketanggilan Ramadan Untuk para sahabat sambil menunggu Waktu dan persiapan para alumni Kesiapan segala-galanya Kita dengarkan dulu Tau siah dari Pak Umar Menjelang waktu Berbuka Tepat tak? Tepat tak? Tepat tak? Apa kekong? Tepat tak? Tepat tak? Tepat tak? buker-bukker gini ini hikmahnya besar sekali menurut Bapak salah satu atau berapa hikmah yang bisa dia setelah petik kalau ada acara buker gini apa nih dari sudut pandang agama atau sosial dan lain-lain ada di sosial aja ini kan acara buka bersama antara alumni ya alumni kalau nggak salah angkatan 2017-18 atau tiga tahun yang lalu ini kan lama kan mereka dengan kita Dewan Guru juga tidak bertemu tidak bersapa silaturahim ya ini adalah momentum untuk bersilaturahim kembali ke akraban dengan mereka kembali sebagai satu keluarga besar al-muhtari yang selama ini ya memang kan tidak pernah ketemu ya poin beberapa-beberapa orang saja nah ini kan dalam skala besar semuanya bertemu di dalam satu tempat ber-ngobrol bersenda burau sekaligus juga bersama karena ya ini acara penuh hikmah gitu ya tadi mempererat kembali rasa silaturahim rasa kekeluargaan kita sebagai keluarga besar pondok pesanten al-muhtari saya rasa gitu dari sudut sosial kalau dari sudut yang lain sudut agama mungkin ada anjuran yang jelas mungkin ini mengambil keberkahannya antara apa meskipun bagaimana ikatan antara seorang guru dengan murid atau guru dengan siswa itu tidak hanya sebatas waktu mereka di sekolah saja tetapi sepanjang ayat itu adalah mereka mereka adalah bagian atau murid ya murid jadi tidak bisa tidak ada istilah setelah mereka lulus mereka apa kita bilang mantan murid atau mantan guru kan gitu ya ini kan diratkan kembali dengan acara-acara seperti ini ini teringat dengan kisah seorang nabi pada jaman nabi Yusuf itu ketika itu ada ditangkap ada kan binatang yang ditangkap itu katanya binatang itu mau silaturahim ke saudaranya sesama binatang teringat ya oh ayah lagi wawancaran dia ingat ya nabi Yusuf ya iya pada jaman nabi Yusuf kan ada binatang yang ditangkap doang saudaranya ternyata binatang itu mau silaturahim niatnya kesama saudaranya ini udah bisa nih jadi ternyata binatang aja saling silaturahim nah iya itu mereka lagi manusia mengajarkan kita ya memberi contoh alam pun bisa kita ambil contoh kita ambil pelajaran ya bagi orang-orang yang menggunakan akal dan pikiran ternyata binatang itu intinya silaturahim ini ya harus semakin dijalin baik antar guru dengan siswa atau antar mereka iya 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 lanjut dong lanjut 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 apa lagi ya ngobrol-ngobrol santai ya mau cerita mau apa berserah tidak ada cerita istimewa sih biasa-biasa saja biasa saja atau pesan-pesan atau pesan untuk yang menyaksikan tayangan ini dengan apa mengambil inspirasi dari acara ini gimana pesannya untuk yang melihat ayo mengajak untuk apa saya rasa pesan edukasinya edukasinya pesan secara umum saja ya mengedukasi penonton kita bulan bahasannya kan momentum yang luar biasa yang bulan yang penuh hikmah penuh ampunan penuh perkah dan ampunan ya kita manfaatkan semaksimal mungkin di bulan-bulan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita semakin ditingkatkan gitu kan ya dalam macam baik ibadah sosial maupun ibadah yang sepertinya ibadah khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya endingnya dari bulan ini kita adalah mencapai derajat sebagaimana peran Allah itu ujungnya lalakum tat kakut supaya kita menjadi manusia yang bertakwa gitu Alhamdulillah terima kasih terima kasih ya terima kasih inilah obrolan santai dadakan ini gak disetting iya suruh tau sih ya bukan 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 membalikkan ya bergeramah apa ya obrolan santai lah obrolan berhikmah kalau ngobrol sampai 6 jam 7 jam juga kayaknya gak selesai selesai ya cuman gak apa yang ada yang kurang jam segini itu ya sambil gembilan ngopi ngobrol kemul kemulang ya demikian sambil menunggu waktu maghrib kepada semua para sahabat dari sekalian yang mungkin sudah maghrib kalau sudah melihat ini selamat kalau di bala raja kayaknya udah maghrib kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'an najak Allahu Akbar terima kasih terima kasih